Intro Intro Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur DKI Jakarta tak lama lagi, yakni pada 27 November 2024. Meski kurang 9 bulan lagi, konstelasi politik untuk perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta sudah mengemas sejak sekarang. Sementara itu, pada Oktober mendatang calon presiden dan calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024 akan dilantik. Sejauh ini, berdasarkan hasil perhitungan suara sementara KPU, Prabowo Gubernur masih pemimpin perolehan suara dalam suatu putaran. Lantas, akankah Pilgub DKI Jakarta November nanti masih ada rasa Jokowi? Mengingat, kemenangan Pilpres 2024 ini sangat dipengaruhi nama besar Jokowi. Jika masih ada, bagaimana pihak yang berseberangan harus menyiapkan strategi mencari tokoh yang bakal diusung bisa melawan popularitas Jokowi? Tim T. Iwan, pengabarkan. Ya Pemirsa, namanya politik, memang apa yang bisa kita lakukan adalah menganalisis, melihat bagaimana potensi kejadian ke depan seperti apa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Apakah rasa Jokowi masih akan terasa di Pilgub DKI Jakarta? Kita tahu bahwa untuk Pilpres begitu mempengaruhi orang-orang yang mendapat restu dari Presiden Jokowi, bahkan pembentukan koalisi besar untuk 02, dianggap ada faktor Jokowi, Pemirsa. Langsung saja saya akan tanyakan kepada narasumber saya, mulai dari yang hadir di studio TV One, ada Kang Ujang. Selamat malam, Assalamualaikum Kang Ujang. Selamat malam, Mbak Saca. Mewakili PDIP, disini sudah ada Pak Gilbert Simanjuntak. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak Saca. Saya mau coba sapa, Pemirsa. Ini ada dua narasumber saya, mudah-mudahan sudah terdengar dengan jelas. Disini Bang Bestari Barus dari Nasdem, dan ada Bang Doli dari Golkar. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke, saya mau ke pengamat terlebih dahulu. Boleh dong, Kang Ujang, komentarin. Ada yang salah atau mungkin jangan-jangan banyak benarnya judul saya pada malam hari ini. Rasa Jokowi bisa begitu terasa untuk Pilgub DKI Jakarta sama dengan Pilpres. Kalau saya bilang tergantung ya, kenapa? Sekarang sudah ada kepastian, Pilkadanya nantaranya tarik urur antara November, September. Tapi MK sudah memutuskan di November. Artinya begini, jangan lupa Pak Jokowi itu akan berakhir di 20 Oktober. Ya biasanya kalau September, Pilkadanya itu akan kuat pengaruhnya karena belum selesai. Aslinya masih menjabat kalau Pilkadanya di September. Tapi jangan lupa, Pilkadanya saat ini adalah di November. Artinya Pak Jokowi sudah selesai. Ada dua kemungkinan yang bisa kita baca. Pertama, bisa Pak Jokowi punya pengaruh. Asalkan tadi Pak Prabowo-nya ada komitmen bersama dengan Pak Jokowi untuk saling mendukung. Artinya saling mendukung satu sama lain. Ya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo Gibran. Di saat yang sama, mungkin Prabowo mengamankan kebijakan-kebijakan. Termasuk keinginan-keinginan Pak Jokowi. Termasuk di Pilkada. Yang kedua, kemungkinan yang bisa saja bahwa ya nanti Pak Jokowi ya mulai, mohon maaf tanda petik, secara politik juga akan mulai tersisihkan. Walaupun kita tidak tahu ke depan, apakah deal apa yang terjadi ya antara katakanlah presiden yang lama, yang demisioner, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sebagai presiden yang baru. Karena pilkadanya di November tadi menarik. Karena kalau pilkadanya September, kekuatan Pak Jokowi masih powerful, masih jadi presiden. Tetapi kalau di November ini harus kompromi. Kompromi dengan kekuatan presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo Subianto yang akan dilantik katakanlah di 20 Oktober nanti. Oke, kalau Bang Gilbert, ada komentar tidak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Faktor Jokowi efek ini bisa mempengaruhi untuk konteks Pilgub DKI Jakarta. Karena sukses di Pilpres seperti apa? Saya melihat pendaftaran kan tanggal 27 Agustus ya, kemudian pilkadanya 27 November. Artinya ada periode masih campur tangannya presiden yang sekarang, incumbent Jokowi, di pencalonan. Tapi kemudian yang menentukan kan di waktu pilkadanya, apakah kemudian masih ada pengaruh itu atau tidak. Tergantung bagaimana dia menyusun kekuatan saat ini dan itu yang mungkin mesti kita antisipasi. Kalau dia kemudian menyusun kekuatan lewat parpol yang kemudian dia bisa pegang karena kasus-kasus tertentu atau kemudian dia bisa pengaruhi lewat faktor yang lain, mungkin masih ada pengaruh. Tetapi seberapa besar saya kira sangat tergantung pada seberapa besar peranannya presiden yang menjabat di November 2024 ini. Jadi sangat tergantung pada hubungannya dia dan kemudian sikap yang diambil oleh presiden incumbent saat itu. Karena dia sudah berlalu begitu. Ya, kalau Bang Pesari Barus bagaimana? Ada komentar tidak? Tergantung dari treatment dari Presiden Jokowi ini seperti apa? Mengingat kemarin Sang Ketum sudah ketemu ini dengan Presiden Bang Pesari Barus. Ya, saya kira pilkada DKI akan sangat menarik. Sangat menarik sekali dan tentu juga menarik minat banyak pihak. Sisa-sisa daripada pilpres tentu akan tetap mewarnai kami yakini itu. Namun tentu kembali lagi bahwa setiap partai politik pasti sudah punya perhitungan masing-masing akan berkoalisi dengan siapa dan bagaimana. Mengingat bahwa ada satu kebiasaan di kita itu di pilpres boleh saja berkoalisi tetapi di bawahnya di tingkat pilkada provinsi atau gubernur atau wali kota dan bupati bisa terjadi saling silang gitu ya. Tentu kita akan melihat sampai di mana nanti bahwa antar partai politik ini membangun komunikasi dulu-dulu tentu sekarang agenda yang akan diselesaikan adalah pilpres dan pilek dulu. Baru nanti akan terlihat secara jelas ini siapa yang akan berkoalisi dengan siapa terlalu dini pada hari ini kalau kita mengatakan apakah ada akan masih ada rasa Jokowi di sana. Setelah selesai pemilu legislatif nanti ini selesai penghitungan dan diumumkan oleh KPU nah komposisi kursi di parlemen akan sangat kental mewarnai ya siapa yang akan berkoalisi dengan siapa mengusung siapa. Saya kira itu. Oke saya kebangdoli dong nah siapa yang akan berkoalisi dengan siapa dan mengusung siapa. Nah kalau dari Golkar yang katanya ini ya Jokowi sekali lah ya partai Golkar ya ini bagaimana pola di Pilgub ini masih akan sama. Nah ini karena kalau saya lihat-lihat ini Pak RK ini sering diajak bareng ini ada tanda apa ini tanda khusus kah? Ya pertama kalau kita bicara tentang soal pilkada ya itu kan ada dua kata kunci sebetulnya. Kalau kita ingin mempersiapkan kemenangan menyambut pilkada. Yang pertama adalah tokoh yang mau kita calonkan. Sejauh mana ketokohan dan kemudian popularitas dan elektabilitas dari calon yang mau kita calonkan itu. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur jaringan pendukung si tokoh itu ya. Karena kita para pengusungnya adalah partai politik ya partai politik dan gabungan partai politik. Nah tentu ini nanti akan sangat mempengaruhi dua variabel ini. Nah khusus untuk DKI ya kita kan sudah punya dua nama sebetulnya di partai Golkar yang kita sudah kasih surat tugas. Yang pertama adalah Ahmad Zaki, dia adalah ketua DPD partai Golkar DKI Jakarta. Pernah menjadi bupati dua perode di Kabupaten Tangerang, pernah juga jadi anggota DPR RI. Kemudian yang kedua adalah saudara Ridwan Kamil yang sebelumnya adalah menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Dan dua-duanya punya cita sukses di tempatnya masing-masing gitu. Nah tinggal nanti kita akan melihat mana yang kemudian kita akan tetapkan. Nah penetapannya ini juga nanti tergantung pada dua hal tadi. Nanti kita akan uji ya tes, selama ini kan mereka sudah bersosialisasi. Kita lihat surveinya mana elektabilitas yang paling terbaik di antara keduanya gitu. Kemudian yang kedua adalah penerimaan dari partai-partai politik yang nanti kita akan ajak koalisi. Karena kalau kita lihat real count maupun quick count ya maupun real count hari ini hampir bisa dipastikan tidak ada partai politik pun yang bisa menjalankan sendiri. Tentu semua partai harus mencari teman koalisinya. Nah kami juga sudah ada pembicaraan sebetulnya di Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju ini bersepakat bila dimungkinkan koalisi ini akan ditetapkan sebagai koalisi yang permanen termasuk dalam menghadapi pilkada. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat pengalaman di pilkada-pilkada sebelumnya ya belum tentu bisa konkuren sama persis ya koalisi yang ada di Pilpres dengan pilkada. Karena pilkada ini juga bisa sangat cair walaupun memang jadi tentu di Koalisi Indonesia Maju itu pembicaraan pertamanya tentang persiapan pilkada dibicarakan antar partai politik yang ada tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Nah kalau bicara tentang soal hubungannya dengan Pak Jokowi ya tentu kan Koalisi Indonesia Maju ini adalah partai-partai politik yang selama ini komunikasinya cukup baik. Hubungannya cukup dekat dengan Pak Jokowi. Nah kalau ditanya soal rasa ya mungkin diskusi-diskusinya nanti mungkin juga apa namanya kita mendengarkan saran masukan dari Pak Jokowi yang selama ini memang Koalisi Indonesia Maju ini cukup baik dan dekat dengan Pak Jokowi. Baik, ditangan dulu Bang Doli nanti sesat lagi kalau dari Golka sudah lampu hijau ya Kang Ujung ya bahwa bolehlah kami akan siap berkoalisi sama dengan Pilpres. Nah pemirsa tapi kan juga tahu kalau kita berkaca mengenai konteks Pilpres kemarin banyak sekali orang-orang yang sudah dipuji-puji oleh Presiden Jokowi tapi bukan menjadi pilihan akhir dari Presiden Jokowi. Ketika Presiden Jokowi memberikan rasa untuk calon tertentu kira-kira sinyal seperti apa nanti mengarah kepada sana boleh nanti kita akan baca. Jadi tidak ada calon-calon yang kemudian GR duluan padahal bukan dipilih oleh Presiden Jokowi sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Kang Ujung kalau tadi ya bisa A bisa B bisa ada rasa Jokowi untuk Pilgup DKI bisa juga tidak. Tapi kalau melihat gaya atau mungkin gejala-gejala politik sampai saat ini momen RK yang beberapa kali diajak dalam walking tour dari Presiden Jokowi ada sinyal tidak sih bahwa inilah orang pilihan Jokowi. Kan seperti itu waktu Pilpres ya Kang Ujung. Ya kalau kita lihat RK ataupun Ahmad Caki Iskandar itu bukan pilihan Jokowi kalau saya lihat. Ini pilihannya Golkar karena Golkar punya kepentingan katakanlah bagaimanapun DKI ini wilayah yang strategis yang perlu dimenangkan ya maka Golkar perlu figur-figur yang kuat. Ya apakah RK apakah Ahmad Caki Iskandar nanti yang didorong satu nama kita tergantung dari saya lihat elektabilitas nanti terakhir. Nah saya melihat kalau Jokowi kepentingannya ya anaknya siapa misalkan ada Kaesang. Kaesang kan digadang-gadang juga. Tapi umurnya masih muda. Nah kan bisa jadi calon wakil gubernur. Lebih muda dari saya. Iya jadi Kaesang tidak bisa jadi gubernur calon tapi bisa jadi calon wakil gubernur. Tetapi ada menggelitik dari teman-teman media ke saya. Kang katanya nanti bisa dirubah lagi di MK di DC Review. Karena saya bang jangan lah. Tapi kalau kita lihat dari kondisi dan fakta objektif hari ini maka Kaesang bisa maju sebagai calon wakil gubernur. Dan siapa calon gubernurnya tergantung nanti kalkulasinya seperti apa. Yang punya pengalaman dulu dah nih Bang Gilber. Ternyata yang diajak-ajak dipuji-puji ini belum tentu dipilih ya. Kalau melihat seperti itu dulu Pak Ganjar kurang apa lagi ketika nak kernas. Nanti ya kalau dilantik ya langsung kerja ya. Eh ternyata enggak. Ini bagaimana? Perkara gubernur calon gubernur di DKI ini sebenarnya buat internal kita tidak menjadi fokus sekarang ya. Loh kenapa? Karena kita masih menunggu finalisasi dari Pilek sama Pilpres. Yang kedua kita lebih menyusun sekarang kriteria. Karena melihat Jakarta itu bukan murni persoalan siapa gubernur yang kita bawa yang terpilih. Bukan masalah terpilihnya tapi siapa yang mampu kerja. Sebagai contoh nih, anggaran APBD sekarang itu 55 triliun bisa membangun jembatan Semanggi, bisa membangun tower segala macem. 85 triliun tidak jadi apa-apa. 55 triliun di zamannya Hock. 85 triliun di zamannya Anis. Artinya ada sesuatu yang menjadi penting di sini. Ini kan masalah politik anggaran ini, masalah politik kebijakan ini sangat penting buat DKI. Karena sebagai contoh nih, dengan upah minimum provinsi UMP sekitar 5 juta lebih, apakah masyarakat bisa punya rumah? Bisa menyekolahkan anak? Tentu tidak. Itu menjadi terpenuhi karena kita penuhi kebutuhan sekolah. Tetapi apakah kemudian perumahan yang tidak kita penuhi mereka mampu? Tidak bisa. Satu-satunya jalan adalah membuat perumahan yang layak disewa oleh mereka. Makanya kemudian muncul konsep rusunawa dan rusunami dengan 80 ribu atau 800 ribu. Sehingga kalau suami istri bekerja taruhlah 9 juta sebulan, mereka akan mampu. Jadi kita lebih melihat apa persoalan yang mesti diselesaikan. Artinya disini perlu track record orang, kemampuan orang memenis Jakarta. Kalau hanya mencari orang yang populer, artis, kemudian orang yang populer misalnya pemain medsos. Yang kemudian hanya untuk menjadi terpilih, hanya untuk membuat kemudian partai saya menjadi pemimpin di DKI. Itu bukan konsep dari kenegarawanannya PD Perjuangan. Konsep di PD Perjuangan adalah siapa yang membuat masyarakat ini bisa tertangani dengan baik melalui pelayanan punggung. Tapi PDP deg-degser gak sih melihat ini RKI ini begitu dekat dengan Jokowi? Jangan-jangan memang di-endorse untuk Pilgub nih bagaimana? Kita tidak memperdulikan itu. Kenapa? Karena internal kita tidak melihat faktor itu. Tidak variable yang harus kita pertimbangkan. Variable yang kita pertimbangkan adalah orang yang mampu bekerja. Dan kenyataan dulu, Jokowi masukkan dengan elektabilitas sekitar 4 persen, Voke 70, 70 lebih. Bisa kita endorse kemudian naik mengalahkan Voke di 2014. Artinya dalam hal ini pertimbangannya adalah siapa kandidat yang baik. Dan selama ini siapapun kandidat yang kita bawa gubernur maupun presiden sebenarnya bekerja dengan baik. Kecuali dia sudah melenceng menjadi petugas yang lain. Bukan lagi petugas partai misalnya jadi petugas istri. Baru dia melenceng begitu. Oke, Bang Bustari Barus boleh dong dikomentarin kalau momen Presiden Jokowi yang sekarang sering bersama dengan Ridwan Kamil. Ini menandakan bahwa yaudahlah kalau sudah di-endorse ke arah Ridwan Kamil selesailah penantang lainnya. Itu jangan-jangan seperti apa ini? Bang Bustari Barus. Ya kita tidak pernah tahu juga itu apa betul-betul untuk di-endorse. Nah yang paling penting buat kami pada hari ini kami memiliki juga kader-kader yang terbaik. Siapa sih? Yang kami persiapkan. Ya kita punya Bung Sahroni, kita punya Bung Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem, kita punya Bung Wibi Andrino, kita punya Kakak Oki Asokawati. Banyaklah ada Bung Victor Leskodat yang pernah jadi gubernur juga di NTT. Banyaklah. Artinya gini, siapa yang akan terpilih tentu masyarakat ini sudah sangat cerdas lah. Sangat cerdas sekali tahu dia siapa yang dipilih dan apa syarat keterpilihan itu. Jadi kalau kita katakanlah bahwa ada endorse-mengendorse ya itu kan hak pribadi masing-masing anak bangsa ini untuk turut dalam kontestasi yang manapun. Tapi kembali lagi, pasti kita harus menunggu hasil pemilu ini. Ya kan? Baru nanti kelihatan siapa yang akan berpasangan dengan siapa. Belum tentu dia linier di atas seperti ini, di bawah begitu. Belum tentu itu. Bang Mustari. Masih panjang jalan ini. Dari tokoh-tokoh disebut, kenapa Pak Anies kok gak disebut? Kenapa Pak Anies? Pak Anies kan sekarang ini masih ada proses dalam pemilihan presiden yang belum selesai. Nah jadi biarlah itu menunggu. Tapi kami mempersiapkan gitu. Iya kan? Mempersiapkan saja bahwa saya kira seluruh partai politik sudah boleh dikatakan siap untuk menghadapi pilkada DKI. Hanya saja tentu menunggu. Menunggu dan menunggu hasil pengumuman dari KPU. Nanti siapa yang akan berpasangan dengan siapa, saya kira itu akan sangat dinamis sekali. Dan kemungkinan besar tidak linier gitu loh. Bang Doli, boleh dong dikomentari bahwa selain juga belum pasti bersama dengan Jokowi sering dalam beberapa lagi event, pasti akan mendapat restu dari Jokowi khusus untuk Ridwan Kamil. Meskipun ada nama Ahmed Zaki juga ya. Tapi penantang untuk pilkada DKI dari partai lainnya ini juga ada Ahmad Saroni, bahkan sempat ada nama Risma juga, Kofifah, ini seperti apa? Iya saya kira masing-masing partai politik punya hak, punya jago masing-masing, punya agenda politik masing-masing. Saya kira siapa sih di dalam event politik yang tidak ingin memenangkan. Saya kira tujuan partai politik itu kan untuk menangkan setiap event politik. Saya yakin setiap partai politik, BDIP Perjuangan, Nasdem, dan yang lain-lain juga sudah menyusun agenda-agenda itu. Dan mereka juga sudah pasti sudah menyusun, menginventarisin nama-nama yang mereka anggap punya pulang menang. Jadi ya kita menganggapnya sebagai ya kembali sama dengan kemarin menghadapi Pilek dan BDIP Perjuangan saja ya. Ada kontestasi, ada kompetisi yang memang sudah diatur dalam agenda nasional kita, agenda politik kita. Ya tentu masing-masing partai politik mempersiapkan diri. Jadi kita memberikan penghargaan, kemudian itu hak otoritas masing-masing partai politik, kedauatan masing-masing politik ya. Nah soal nanti apakah bisa ketemu atau tidak, seperti yang saya katakan tadi bahwa belum tentu koalisi di pengalaman ya, pengalaman selama ini, belum tentu koalisi di Pilpres itu konkuren atau sama dengan di Pilek, eh di Pilkada. Karena cair sekali gitu. Nah tapi bedanya tahun ini, ini kan Pilpres, Pileknya berdekatan dengan Pilkada. Jadi saya kira komunikasi, kekentalan antara koalisi yang mengusung di Pilpres, itu nggak dengan mudah bisa diabaikan. Itu startnya nanti, start pembicaraan awal untuk soal pencalonan Pilkada. Bahwa kemudian apakah menutup kemungkinan bergabung atau berkoalisi dengan partai politik yang lain, sangat dimungkinkan. Jadi bisa aja nanti ada, contoh lah misalnya ya, ada koalisi partai politik pengusung Pilpres, plus dengan beberapa koalisi pecahan koalisi partai politik yang lain, satu sama lain. Itu sangat dimungkinkan. Itu tadi saya katakan tergantung dari pendekatan tokoh yang mau diusung, dan kemudian kesamaan visi dan agenda masing-masing partai politik yang belum tentu bisa disamakan antara Pilpres dengan Pilkada. Baik, betul sekali. Saya nanti menyambung apa yang dikatakan oleh Bang Doli bahwa belum tentu Pilpres dan Pilek itu khususnya adalah Pilgub DKI Jakarta sama Pemirsa. Apakah faktor Jokowi Efek hanya berlaku untuk konteks nasional atau Pilpres, tapi untuk khusus Gub DKI Jakarta, arena bermain yang sendiri Pemirsa. Mengingat PKS begitu unggul ya suara di sini, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ke Bang Gilbert dulu deh, menurut Bang Gilbert, karena ini merupakan anggota DPRD DKI Jakarta. Kira-kira Jokowi Efek ini berlaku tidak sih untuk arena Pilgub DKI Jakarta? Kalau kita perhatikan angka di sekitar Oktober, ada survei itu, Jokowi Efek itu kan sebenarnya hanya 3%. 3%, waktu dia endorse Prabowo naik 3% begitu. Dan itu ada data resminya. Sekarang kalau kita perhatikan kenapa di Pilpres naik, tentu bukan karena Jokowi Efek, tetapi ada efek-efek yang lain yang kemudian dilakukan untuk menaikkan elektabilitas ini sehingga naik sebegitu. Bagaimana dengan di Jakarta? Apakah kemudian masyarakat dengan menerima sesuatu kemudian memilih? Saya melihat masyarakat Jakarta itu kalangan terdidiknya lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Kecuali Pulau Seribu yang lebih rendah dari Papua. Tetapi seluruh Jakarta, penduduk Pulau Seribu kan hanya ratusan ribu ya. Seluruh Jakarta adalah kalangan terdidik yang menerima informasi sangat mudah. Artinya kalau kita kemudian melakukan pendekatan, sangat mungkin masyarakat juga jenuh dengan kondisi ini. Karena belum apa-apa mereka sudah membicarakan program makan siang yang kemudian KPU sendiri belum melakukan perhitungan yang final. Sudah membicarakan program seakan-akan sudah melangkahi kalau menurut Kang Ujang itu sudah mendahuli ajan begitu. Nah kalau kemudian kita lihat lagi, dua hari yang lalu presiden mengatakan saya kaget kok DKI itu transportasinya tidak maju-maju. Lah bagaimana mau maju dia sendiri cuma dua tahun, kemudian dia menunjuk orang dua tahun lagi sekarang, ada periode empat tahun yang hilang kita. Kan PJC sekarang ini kan tidak mungkin full. Kita tidak tahu berapa persen waktunya di istana, berapa persen di DKI. Artinya ada periode empat tahun yang memang tidak bisa full mengurus DKI. Belum lagi di zamannya Anis. Transportasi yang kemudian kita lihat jalur sepeda yang diprioritaskan dan tertoar. Jadi artinya kalau kemudian Jokowi Efek ada di DKI, saya tidak yakin. Masyarakat DKI saya yakin jauh lebih dewasa dan lebih terbuka melihat kenyataan ini. Bang Doli gimana? Ada komentar tidak bahwa ternyata Jokowi Efek ini tidak terlalu berpengaruh untuk konteks DKI Jakarta. Jadi buat apa berburu restu Jokowi? Mungkin seperti itu ya Bang Doli. Saya kira kan itu juga harus dibuktikan ya. Apa namanya, data-datanya seperti apa. Dan kemudian nanti kan akan terlihat dalam event politik yang kita hadapi. Faktanya sekarang, gak kira tidak ada yang bantah bahwa approval rating Pak Jokowi ini termasuk presiden yang paling tinggi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dan orang mengatakan ya, ada yang mengatakan bahwa, dan bahkan ini kan semacam apa namanya ya, ada yang membuat stigma, spekulasi gitu. Pilpres itu ada hubungannya juga dengan, saya kira bahwa hubungan kedekatan yang dibangun oleh Pak Prabowo, kemudian juga dengan Kualitas Indonesia Maju bersama dengan Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi approval ratingnya cukup tinggi sampai sekarang. Dan sekarang kita juga lihat, walaupun tinggal sisa berapa bulan lagi, gak ada yang berubah dari Pak Jokowi tiap hari keliling Indonesia, menjalankan program-program yang, apa namanya, fenomenal gitu ya, meresmi jalan tol, macam-macam lah gitu. Jadi, artinya bahwa saya kira faktor Pak Jokowi bisa masih menjadi variable yang ada pengaruhnya ya, terhadap agenda-agenda politik termasuk juga di Jakarta. Nah, cuma, apakah kemudian pengaruh atau disebut rasa ini melalui mekanisme apa gitu kan? Nah, kalau kami kan tadi mengatakan, ya tentu nanti menghadapi Pilkada, terutama di DKI, kita kan akan rundingan dulu pertama kali dengan Koalisi Indonesia Maju. Yang semua partai politik di Koalisi Indonesia Maju ini punya hubungan yang baik dengan Pak Jokowi. Nah, mungkin kalaupun ada pandangan-pandangan yang kita perlukan dari Pak Jokowi, ya melalui mekanisme hubungan, kedekatan, partai politik itu, ya saat kita minta mendengarkan saran, masukan, dan segala macam. Ini bukan soal endorse, meng-endorse, kan kita juga gak bisa kan? Kemudian, kemudian berspekulasi ketika Ridwan Kamil ikut berapa kali agenda acara di Pak sama Pak Jokowi, kemudian kita bisa menyimpulkan, oh Pak Jokowi, Ridwan Kamil, kan gak ada yang ngomong juga itu, gitu kan? Soal itu, ini kan tafsir saja. Tapi yang jelas, Ridwan Kamil dan Ahmad Zaki itu dinominasikan oleh Pak Tenggolkar. Oke, Bang Bustari Barus, ada komentar tidak bahwa bisa jadi Jokowi efek ini juga mempengaruhi Pilgub DKI Jakarta, karena ada faktor approval rating, atau jangan-jangan Bang Bustari Barus membantah? Ya, saya kira kita harus mendudukkannya secara objektif bahwa bisa saja para pihak itu memberikan pengaruh-pengaruh. Namun, pada situasi hari ini, kan kita sama-sama tahu bahwa Pak Jokowi juga akan selesai sebelum Pilkada itu berlangsung. Ya, jadi kemungkinan besar menurut saya, gak ada mungkin efek itu, tapi mungkin efek yang tersisa saja, yang kemudian nanti akan berubah dengan sendirinya, apalagi setelah penghitungan KPU ini selesai, maka komposisi kursi itu akan kelihatan. Dan saya berharap bahwa supaya juga pemilu KADA ini cepat, mudah-mudahan ada dua kubu. Kalaupun katakanlah dari kubu Pilpres sekarang ini, ada Kualisi Indonesia Maju mengusung satu calon, yang lainnya satu, saya kira itu akan mempercepat, memperlihatkan siapa yang akan dipilih oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan terlepas dari segala kepentingan bahwa Pilkada DKI nanti akan berlangsung jujur, adil, dan langsung bebas rahasia. Tidak lagi diintervensi dengan hal-hal yang kita tahu selama ini ada kejadian-kejadian, yang cukup mengemuka dan mudah-mudahan itu tidak terjadi di Jakarta. Karena apa? Karena Jakarta kota besar dan kita semua bisa melihat dengan baik apa yang sedang berlangsung. Bahkan jangan sampai jam 3 pagi ada operasi, saya kira itu. Oke, Kamu Jang. Ya, kalau saya lihat begini ya, dinamika politik akan berubah. Kenapa? Ketika 20 Oktober, katakanlah presiden baru terpilih akan dilantik. Pak Jokowi bersamaan dengan itu adalah berhenti. Pertama itu, pendulum kekuasaannya sudah berubah. Bandulnya sudah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, sudah pasti. Jadi pendulumnya sudah ada di tangan presiden terpilih. Pertama. Nah, yang kedua Pak Jokowi ini bukanlah ketua umum partai. Jangan lupa, kalau sekarang walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti, itu pendulumnya sudah berbeda. Dinamikanya sudah berubah. Ya tadi ketua umum partai tidak, presiden pun tidak. Jadi kalau pengarah pun, saya mengatakan kecil, kecuali ada kompromi-kompromi dengan presiden terpilih. Saya meyakini itu. Jadi pendulum kekuasaan itu ada pada orang yang berkuasa. Ada presiden terpilih begitu. Oke, sesaat lagi kita akan berbicara mengenai jargon atau jualan mereka pemirsa, tawaran dari mereka. Kalau Pilpres ini kan perubahan versi melanjutkan kebijakan Jokowi. Untuk Pilkada DKI Jakarta, kira-kira apa yang menjual pemirsa akan terbuai lewat visi atau mungkin jualannya seperti apa? Perubahan masih berlaku atau mungkin jangan-jangan akan dimakan masyarakat Jakarta sesaat lagi. Ya, perubahan versus melanjutkan kebijakan Jokowi itulah yang terjadi pada saat Pilpres. Tapi kira-kira di Pilgub, seperti itu enggak ya? Bang Usari Barus, masih akan jual ide-ide perubahan, visi-visi perubahan tidak? Jangan-jangan itu efektif. Bagaimana? Ya, sebetulnya bukan jual perubahan, tapi memang kami Partai Nasdem itu mengusung gerakan perubahan sampai kapanpun. Jadi tentu kita akan mengusung calon gubernur DKI yang sepaham dengan kita untuk membawa terus gerakan perubahan itu dikumandangkan di Jakarta dan dimanapun. Jadi, bukan apakah kita akan tetap mengusung perubahan. Memang itulah. Kita ada, kita berdiri, kita eksis. Ya, untuk itu. Efektif enggak di Jakarta? Gimana? Efektif tidak ini akan membuat masyarakat memilih kalau pakai visi-visi perubahan yang ditawarkan? Ya, pada hari ini kita banyak melihat bagaimana masyarakat Jakarta masih mengeluh terhadap pelayanan, kemudian terhadap harga-harga, kemudian hal-hal yang lain. Sehingga tentu apakah hal seperti itu akan dilanjutkan. Tentu perubahan yang akan menjadi jawaban. Saya kira itu. Oke, sekarang saya ke Bang Doli. Bang Doli, nah kalau dari Nasdem ini sendiri dan juga beserta Partai Koalisi nantinya kan sudah tahu ini efektif kalau DKI Jakarta akan dijual ide-ide perubahan. Nah, kalau dari Golkarnya seperti apa? Ini yang bisa dijadikan contoh salah satu kenapa belum tentu konkuren antara Pilpres dengan Pilkada. Dari segi isu saja belum tentu bisa harus sama. Misalnya kalau di DKI Jakarta, ya kan petahadanya selama ini kan Pak Anies, walaupun terakhir ini ada pejabat. Tentu kan ya bagi teman-teman secara politik ya Koalisi 01 itu kan susah bicara tentang perubahan kalau kemudian nanti ternyata ya ternyata yang diusung adalah misalnya kan ada juga santar-santar ya Pak Anies gitu misalnya. Kalau misalnya turunan dari Pilpres ke sana. Nah, sedangkan kami misalnya tapi kan membawa calon baru. Ya, ada Rilon Kamil sama Ahmad Zaki. Tentu kami juga tentu punya isu-isu lain yang belum tentu sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Nah, itu yang salah satu saya katakan dari contoh. Dari segi isu saja belum tentu bisa sama diturunkan dari isu Pilpres ke isu Pilkada. Jadi, ini kan isu Pilkada ini punya spesifikasi masing-masing. Ada keadifan lokal yang juga harus di respons oleh si para calon kepala daerah ini. Ada kebutuhan-kebutuhan lokal yang nggak bisa dijeneralisir itu kebutuhan nasional. Nah, itu yang saya kira kekhususan ya bukan kekhasan perbedaan antara Pilpres dan Pilkada. Jadi, bagi partai politik bagi calon-calon kepala daerah dia harus bisa menemukan isu-isu spesifik yang harus bisa mendapatkan respon positif dan mendapat dukungan dari masyarakat di daerah yang akan ikut Pilkada itu. Bang Gilbert, nah kalau dari Nasdem sudah pasti perubahan. Golkar, kita punya nanti tawaran baru. PDIP seperti apa? Saya agak sedikit bingung kalau Nasdem sama Golkar bawa isu perubahan karena mereka merubah apa yang dilakukan oleh Anis sementara mereka ada di dalam gerbong itu di 2017-2022 ya. Tetapi kalau PDIP membawa isu perbaikan tentu akan sangat tepat karena melihat apa yang terjadi saat ini. karena kalau kita melihat di anggaran yang lalu itu begitu banyak persoalan yang timbul. Sebagai contoh, dulu kita punya ada namanya electronic budgeting yang membuat transparansi begitu jelas. Semua orang bisa sampai kemudian ke satuan tiga. Tetapi kemudian di era presi gubernur yang kemarin itu hilang, ditutup. Sementara apa yang terjadi di DKI itu menjadi contoh oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk melakukan electronic budgeting. Pada saat mereka mengadopsi dari DKI di tempatnya karena permintaan kemendagri di DKI-nya kemudian malah ditutup. Tentu ini harus diperbaiki makanya perlu perbaikan di DKI ini. Sebagai contoh yang kedua adalah masalah transportasi yang begitu berat sekarang ini. Begitu tingginya angka polusi di DKI transportasi yang begitu susah dan segala macam. Ini semua mesti diperbaiki. Kemudian masalah banjir. Nah, ada hal yang sangat mendasar juga. Muserian bank kita ini sekarang adalah muserian bank yang kemudian copy-paste. Ditiru dari yang lalu, tempelin-tempelin-tempelin sehingga semua perencanaan itu dalam mengikuti program atau pola tahun-tahun sebelumnya sehingga anggaran itu akan selalu hilang tinggal besar-besar kecilin aja anggarannya. Tidak ada sebuah kebijakan yang berupa terobosan untuk mengatakan saya butuhkan ini di Jakarta sekarang anggaran ini sekian akan pakai sekian untuk anggaran belanja rutin tetap yang ini saya pakai untuk anggaran pembangunan. Di Jakarta yang terjadi adalah seperti karet seperti lubang hidung, kelingking masuk, jempol masuk ibu jari masuk. Ya, begitu anggaran DKI. Makanya kemudian tidak ada perkembangan. Kang Ujang, terakhir. Ini sudah terlihat ada tiga ya. Perubahan, keberlanjutan, perbaikan. Ini seperti apa? Karena saya begini, dipetakan dulu persoalan-persoalan Jakarta itu apa? Tadi Bang Gribet menguasai. Ada misalkan banjir, transportasi, ada perumahan kumuh dan lain sebagainya. Kata lain-lain. Nah ketika ini sudah ada, diketahui persoalannya, masalahnya. Maka muncullah ide gagasannya gitu. Apa? Saya lebih tertarik kepada itu. Sehingga gagasan dan ide yang ditawarkan oleh para kandidat itu menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Ini jauh lebih penting dari persoalan tadi ya. Ide-ide keberlanjutan apa namanya. Sebentar Bang Barus. Perubahan dan lain sebagainya itu. Saya melihat seperti itu sih. Oke. Bang Mestari Barus kayaknya ada yang mau ditanggapi. Karena tadi dikritik, ah perubahan ini. Bang, silahkan. Iya. Saya mengatakan bahwa perubahan itu menempel pada Partai Nasdem. Jadi kalau dikatakan tentang Anies, soal transportasi, ya mungkin harus dilihat lagi tuh. Ada prestasi yang cukup besar di sana yang tidak disampaikan tentang Jaklingko. Bagaimana mengintegrasikan. Kemudian, ada hal sekarang banjir gitu. Ini kan kenapa? Ini kan karena PDIP pada waktu itu jelas-jelas memotong anggaran untuk sumur resapan. Jadi perlu satu kekuatan besar untuk membawa perubahan ini gitu ya. Supaya kuatnya satu koalisi di dalam pemerintahan, itu bisa membuat program itu berjalan lancar. Seperti itu seharusnya. Bukan karena ketakutan politik, kemudian anggarannya dipotong. Tambah lagi, Pak Anies itu sudah membawa lima kali. Lima kali, apa namanya, WTP yang belum pernah didapat oleh PDIP. Ataupun gubernur selama ini. Jadi dan, yang terakhir adalah bahwa perubahan itu nggak bisa. Tunggu satu, dua, tiga tahun. Begitu loh. Nah, itu supaya menjadi pelajaran bagi DPRD. Bisa kemudian melihat program mana yang baik dijalankan. Karena hal-hal politis, kemudian programnya dihancurkan. Itu yang penting gitu loh. Melanjutkan kehancuran, ya itu terserah kepada partai Anda. Saya kira itu. Singkat saja, Pak Gilbert. DPRD tidak pernah, dan partai PDI Perjuangan juga tidak pernah memotong anggaran yang kemudian terlaksana dengan baik. Tapi kalau anggaran untuk banjir, sumur resapan yang tidak bekerja dengan baik, kita potong. Kita mempertanggungjawabkan itu kepada rakyat. Dan silahkan rakyat sendiri yang melihat. Saya kira itu saja. Pemirsa, selain nama-nama yang nanti akan maju di Pilgub DKI Jakarta Koalisi atau peta koalisi, sampai isunya juga sudah, apakah Baru Indonesia malah panasin dari sekarang. Tapi kita tunggu nanti bagaimana situasi yang terjadi beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, hingga nanti Pilgub DKI Jakarta akan terlaksana. Terima kasih, Bang Gilbat, Kang Ujang, Bang Besari Barus, Bang Doli.